5 Laba-laba Paling Berbahaya Di Dunia Banyak hewan yang mematikan di dunia, walaupun jelas kemampuan membunuh mereka tidak dirancang untuk manusia, namun untuk mangsa mereka tetap saja sangat berbahaya untuk manusia. Selain ular, ikan laut, serta kodok yang mematikan karena racunnya, masih ada satu jenis hewan lagi yang memiliki racun tak kalah mematikannya dengan hewan-hewan tersebut. Inilah daftar 5 laba-laba beracun yang paling berbahaya di dunia. Brazilian Wandering Spider Ada 8 jenis Brazilian Wandering Spider yang berbeda, dengan beberapa spesies tersebar di seluruh Amerika Latin. Panjangnya sekitar 2 inci, dengan rentang kaki sekitar 6 inci. Brazilian Wandering Spider berbeda dengan laba-laba lainnya, karena mereka tidak memancing mangsa dengan web atau jaring. Sebagai gantinya, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di daerah yang sejuk. Kemudian di malam hari, mereka berburu di lantai hutan, mereka menunggu untuk menyergap mangsa atau langsung menyerang mereka. Hal ini membuat mereka menjadi laba-laba paling agresif di dunia. Gigitan laba-laba ini memiliki sensasi terbakar di daerah gigitannya, disertai dengan merinding dan berkeringat. Kira-kira dalam 30 menit kemudian, tekanan darah seseorang bisa meningkat atau turun dan detak jantung mereka bisa berjalan lebih cepat ataupun melambat. Mual, kram perut, penglihatan kabur, hipotermia, vertigo, dan keringat berlebihan juga merupakan gejala gigitan dari Brazilian Wandering Spider. Kabar baiknya adalah hanya 2,6% yang dibutuhkan anti-venom, namun ada 10 korban tewas telah disumbangkan dari laba-laba jenis ini. Black Widow Spider Salah satu laba-laba yang paling terkenal adalah Black Widow Spider. Mereka ditemukan di daerah yang beriklim sedang, gelap, dan kering di sebagian besar dunia, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Betina adalah spesies yang paling khas karena beberapa alasan. Yang pertama adalah ukurannya kira-kira 2 kali ukuran jantan dan panjangnya sekitar 1,5 inci. Sebagian besar orang yang digigit Black Widow Spider tidak mengalami gejala serius, namun menurut National Geographic, racunnya 15 kali lebih kuat daripada ular derik. Jadi jika mereka menggigit dan menyuntikkan banyak racun, maka orang tersebut bisa berada dalam masalah besar. Rasa sakit dari gigitan Black Widow Spider ini seperti jarum pinang. Area gigitannya akan memerah dan membengkak. Kemudian dalam waktu 15 menit setelah gigitan, rasa sakit akan menyebar ke seluruh tubuh, terutama di dada dan perut. Black Widow Spider jarang mematikan bagi orang dewasa yang sehat. Kurang dari 1% kemungkinan gigitan berakibat fatal, tapi bisa berbahaya bagi anak-anak, orang tua, dan orang sakit. Brown Widow Spider Brown Widow Spider adalah kerabat dekat dengan Black Widow Spider. Brown Widow Spider memiliki tanda jam pasir di perut mereka. Panjangnya sekitar 1 inci sampai 1,5 inci dan biasa ditemukan di daerah tropis. Racun dari Brown Widow Spider sebenarnya kurang agresif dibanding dengan Black Widow Spider. Seorang pria yang digigit di lehernya mengatakan bahwa rasa sakitnya sangat buruk setelah 10 menit sehingga rasanya dipikul dengan palu gondam. Gejalanya mulai dengan kemerahan dan bengkak. Hal ini diikuti oleh kejang yang berlangsung selama beberapa jam. Beruntungnya tidak ada laporan korban tewas dari Brown Widow Spider. The Sydney Vinyl Web Spader Laba-laba web corong yang mendapatkan nama mereka karena gaya khas di mana mereka membangun jaring mereka. Mereka menemukan tanah basah dan kemudian membangun web horizontal dengan corong di tengahnya yang sering mengarah ke tanah atau beberapa jenis tempat penampungan lainnya. Racun Sydney Vinyl Web Spader adalah beberapa yang paling bahaya di dunia. Sebenarnya jika menggigit Anda di dada Anda, itu bisa membunuh Anda dalam waktu 15 menit. Namun sebagian besar kemungkinan orang digigit adalah anggota badan mereka. Racun Spider jantan mengandung Polyp Heptida yang disebut Robux Toxin yang mempengaruhi sistem saraf manusia dan primata. Namun tidak benar-benar mempengaruhi mamalia lainnya. Setelah menggigit orang tersebut mungkin mulai menetes air liur karena mereka memiliki bal di sekitar mulut dan kelebihan air liur. Mereka mungkin juga memiliki banyak air mata. Segera mereka akan mengalami masalah pernafasan dan mungkin kehilangan kesadaran. Kabar baiknya adalah bahwa ada anti-venom yang dikembangkan pada tahun 1981 dan tidak ada yang meninggal sejak ditemukannya. Spider Sandal Nenata Spider Sandal Shikais adalah laba-laba ukuran sedang yang panjangnya sekitar 0,3 inci sampai sekitar 0,6 inci dan ditutupi dengan rambut kecil yang disebut Setai. Rambut ini mengambil partikel pasir dan itu membuat kamuflase untuk mereka. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi saat Spider Sandal Nenamata menggigit seseorang. Hanya ada dua kasus dugan envenomation. Namun tidak bisa dikonfirmasi. Namun peneliti di laboratorium telah menunjukkan bahwa racunnya cukup berbahaya karena racun yang disebut kritotoksin begitu memasuki tubuh ia akan mulai menghancurkan jaringan dan organ tubuh. Tak lama setelah digigit, pendarahan akan dimulai dan toksin menyebar di ginjal dan hati menyebabkan kematian. Saat ini tidak ada anti-venom. Untungnya, Spider Sandal Nenamata sangat pemalu sehingga jarang ada kasus digigitnya mati. Terima kasih telah menonton video X-Files dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe.